Mahkamah Agung M.A. menegaskan tidak ada sangkut power dengan perkara hukum yang tengah menimpa bekas petingginya, Sarov Rikar. Pam A. juga tidak ambil pusing dengan status Sarov yang kini telah menjadi tersangka. Apalagi, Sarov telah pensiun sejak dua tahun lalu. Yanto juga tidak ingin merespon soal aset Sarov yang telah dikumpulkannya sejak tahun 2012 sampai tahun 2022 dan mencapai 996 miliar rupiah. Aset itu kini telah diamankan penyidi kejagung. Menurutnya, temuan kejagung itu hanya bisa dijelaskan oleh Sarov. Bahkan, Yanto juga mengaku kaget atas jumlah harta yang berhasil dikumpulkan oleh Sarov tersebut. Sebagai informasi, Sarov Rikar telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur pada Jumat 25 Oktober 2024. Dalam penetapan tersangka itu, kejagung telah menyita uang 5,7 miliar rupiah, 74,4 juta dolar Singapura, 1,8 juta dolar Amerika, 71.200 euro, 483.320 dolar Hongkong. Ludang 51 kg emas batangan, totalnya jika telah dikonversikan mencapai 996 miliar rupiah.